Selamat datang di berita seputar sepak bola dan arema. Pemain arema akan diboyong ke pantai Malang Selatan untuk menjalani sesi latihan khusus. Latihan ini akan digelar jelang akhir pekan, tepatnya pada hari Jumat 9 April 2021. Sesi latihan fisik sejatinya sudah digelar tim pelatih arema sejak Sabtu 3 April 2021 lalu. Sebelum datangnya bulan puasa Ramadan yang diperkirakan akan jatuh pada hari Senin 12 April 2021 atau Selasa 13 April 2021. Latihan fisik akan dimaksimalkan. Asisten pelatih arema, Kujoro berkaca pada kegagalan di Piala Menpora 2021 lalu, yang salah satu evaluasinya adalah soal fisik pemain. Sambil menunggu pelatih kepala datang, maka pembendahan kondisi fisik menjadi prioritas untuk persiapan jelang Liga 1 2021. Pemilihan pantai sebagai tempat latihan fisik spesial juga bukan tanpa alasan. Kujoro menyebut pasir pantai sebagai media yang bagus untuk latihan fisik. Sebelum membeli pantai, tim pelatih juga sudah berkonsultasi dengan dokter tim Nanang Triwah Yudi. Dan hasilnya, pantai lebih direkomendasikan ketimbang berlatih di Kebun Raya Purwodedi sebagai opsi lain. Pasca kegagalan di Piala Menpora 2021? Diakui atau tidak, pasti berdampak pada mental pemain arema. Secara psikologis, Kujoro menilai latihan fisik di pantai dapat sekaligus menjegarkan otak mereka. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Terus saksikan berita seputar update sepak bola dan arema hanya di channel WeAremania TV. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas!